Intro Kulon won sedulur, jumpa lagi bareng oleh Kliwon di Pagar Lumpos Channel Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian memberikan berkas surat hibatana untuk pembangunan gedung pengadilan agama kelas 2 Kota Pagar Alam Ojo neni nendi, iki berita nih, monggo Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH, didampingi Kepala Badan Keuangan Kota Pagar Alam Iwan Miki Wijaya, didampingi Kabir Aset Junaidi Bangun mengungkapkan hibat asetana milik Pemkot Pagar Alam semoga dapat membantu meningkatkan pelayanan terbaik pengadilan agama kepada masyarakat Adanya pengadilan agama di Kota Pagar Alam tentunya sangat erat kaitannya dengan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hibat asetana ini bentuk sinergisitas diantara sesama penyelenggara pemerintahan ujarnya sementara ketua pengadilan agama kelas 2 Kota Pagar Alam Pebriza Lubis menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pagar Alam hibatana Pemkot Pagar Alam diharapkan dapat mempelancar dalam memberikan kinerja pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Pagar Alam tanah hibat akan dibangun dua lantai gedung pengadilan agama sedangkan Juli 2020 mendatang proses pengajuan anggaran akan diajukan ke pusat diharapkan pembangunan gedung segera terrealisasi ucapnya Agung Pramudi Pagar Lampos Channel Pagar Alam 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 Pagar Alam